Intro Masih dimencebut merkah Bismillah Oke kali ini saya sudah bersama Bang Bro dan juga Kang Alim Apa yang ditulis Kang di pagi hari ini Iya Al-Quran surat az-zaryat Mas Timi Ayat 49 Yang berbunyi Wa minkul lishai'in Kholakna zawjain Dan segala sesuatunya Kami telah menciptakan Berpasang-pasangan Memang Allah sudah menyatakan seperti itu Di dalam Al-Quran La'allakum tadakkarun Jadi hal ini Tujuannya adalah Supaya kita semua Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu yang disuruhkan dari Bang Bro Pulisan yang Tidak ada yang tidak keluar dari orang-orang Yang mengingat akan Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali mengagungkan Dan membesarkannya Bahkan dalam lalat itu sendiri Kata Nabi Dalam kepakan dua sayapnya Ada racun Dan ada penawar Begitulah kehidupan Saat Ibu Harus memilih Apakah dimadu Atau diracun Mana yang Ibu pilih Ntar Bang Bro pilih mana Gue langsung dia Ini kan hidup di pilihan Oke Mau dimadu Atau diracun Orang suruh milih kok gak mau dua-duanya Gimana sih nih Mungkin harus Bang Bro dulu ya Kasih pilihan ya Dimadu apa Diracun Bisik-bisik boleh Dimadu Atau diracun Saya tidak milih keduanya Tapi Tapi apa Ya udahlah jangan Mendingan yang sedang manis saja Jangan yang pahit-pahit Langsung aja Kalau gitu kita lihat Ada yang kepo nih dari sosmed ya Kita lihat sama-sama Ini dia Oke ada yang kepo Dari sosmed kita Assalamualaikum Ustadz dan Bang Temi Ada laki-laki Udah serius sama saya Tapi malah ditolak Orang tua Katanya gak cocok Emangnya kalau jodoh itu Harus sesuai kriteria orang tua ya Kan yang mau nikah itu saya Mohon dijawab Saya lagi galau Buat yang lagi galau Orang tua mungkin Karena senior kali ya Temi Dia punya pengalaman Pengalaman Punya jam terbang Sehingga Merasa pantas dan layak Memberikan arahan pada anaknya Kamu kalau cari jodoh yang begini Kamu jangan sampai nanti Seperti pengalaman ayah Pengalaman ibu Atau pengalaman siapapun Yang pernah Dialami oleh teman-temannya Ayah dan ibu Karena jam terbangnya tinggi Lalu kemudian memberikan arahan Kalau sebatas arahan Kenapa tidak Kalau itu adalah isinya kebaikan Yang tidak bolehkan adalah paksaan Tapi Si bapak juga boleh menolak Kalau kemudian Jodoh bagi si anak Tidak layak dan tidak baik Dalam pandangan agama Tapi kalau tidak ada alasan yang syari Maka jangan sampai Ayah kemudian melarang Menolak Apalagi memilih Jodoh bagi si anak Dengan mempertimbangkan dunia ketimbang akhirat Jadi tergantung pada posisi apa Ayah kita menyarankan Situasional Situasionalnya bagaimana Menyarankan dengan pertimbangan apa Menolak dengan pertimbangan apa Nah itu kan kasusnya Restu tak kunjung tiba ya Atau menanti restu bapak ibu lah Nah Ketika itu terjadi nih Apa namanya Restunya gak ada Kawin lari Nah itu Gimana tuh Kalau kawin lari itu capek pasti Udahlah Jodoh itu gak akan kemana Dikejar-kejar juga Kalau belum sampai Gak akan datang Tapi kalau sudah jodoh Asam di Gonong Garam di Ketemu di Priuk Di Priuk Saya lagi pikir Priuk tuh maksudnya Iya apa Priuk Ali Panci Iya Undangan sudah disebar Kekasih kembali Kepada mantan Kan banyak itu Cerita di Mepsos Nungguin Lakinya gak dateng coba Gak taunya kembali Kepada mantan Atau udah ngasih undangan Tiba-tiba mantan pengen ketemu Aduh Apa mantan mau ikut paket hemat Aduh Mumpung tenda sudah dibuat Penghulu sudah ada Pencatat sudah ada Ini namanya Pahe Nikah paket hemat Dapat dua langsung Langsung Tapi gini kadang-kadang Kalau kita bicara anak Sama orang tua Dan kaitannya sama jodoh Anak ini jodoh yang diinginkan saya Orang tua bilang Ini jodoh yang dibutuhkan kamu Antara keinginan dan kebutuhan Mana yang harus dahulu Bisa jadi orang tua Paling tahu Psikologi anaknya Paling tahu Karakter anaknya Si anak mungkin tidak tahu Karena memang Setiap orang adalah Cermin bagi kita Tahu cermin Dia yang bisa mengingatkan Ibu tahu dari mana Di mata ibu ada belek Atau lipstick yang kemudian melebar Seperti joker Atau kemudian Acedo Blason Bulu mata Bulu mata Berantakan Kalau bukan cermin yang menyampaikan pesan itu Maka bisa jadi Ayah menyampaikan pesan Karena dia tahu Kekurangan dan kelebihan Dia paham Karakter dan sifat anaknya Sehingga Saat menemukan jodoh yang disodorkan Si bapak hanya mengatakan Kau tidak sanggup bersama dengan dia Rasanya kau tidak akan mampu Kau bisa menderita Tapi kan aku sayang sama dia Ayah Sayang sekali Dia tidak sayang sama kamu Nah Dia lebih sayang kepada bapak Berarti bapaknya incel juga Ini bapak macam apa tem Itu judulnya Bapakku istri orang Oke kalau kita mendingan Kita beri kelebihan ibu-ibu Jangan kemana-mana Tabri ibu jemput berkah Bismillah Yang paling penting adalah Menikmati jodoh yang Disajikan oleh Allah SWT Agar menjadi jodoh yang Sempurna Dan penyempurna Bahkan Tidak hanya di dunia Tapi sampai di akhiran Dan itu perlu seni Sampai jumpa Sampai jumpa